Dengan memanfaatkan potensi alam berupa pepohonan berkayu keras yang tumbuh subur di perbukitan Menoreh, seorang pria asal Kulonprogo, Yogyakarta sukses berinovasi membuat beragam permainan tradisional dari bahan kayu lokal. Seperti apa hasil kreasinya? Simak kabarnya berikut ini. Tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, perbukitan Menoreh di Kulonprogo, Yogyakarta juga ditumbuhi dengan berbagai jenis pepohonan yang subur, di antaranya pohon mahoni dan pohon sungkai. Kedua jenis pohon kayu ini menjadi andalan sumber rezeki bagi warga lokal yang tinggal tak jauh dari perbukitan Menoreh. Salah seorang warga di Kelurahan Gerbosa di Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo, yang bernama Joko Kuncoro, menyulap limbah kayu dari pohon mahoni dan pohon sungkai ini menjadi permainan tradisional, di antaranya berupa wayang golek. Tahapan-tahapan Joko Kuncoro membuat wayang golek terbilang cukup rumit. Pemilihan jenis kayu dipotong dengan menyesuaikan ukuran, kemudian membuat pola dan kerangka utama dari potongan kayu tersebut, hingga merangkai dan memilih kostum wayang yang sesuai keinginan pelanggan. Meski dibuat secara manual dan memakan waktu yang cukup lama yakni sekitar satu minggu, produksi wayang Joko Kuncoro dilirik para kolektor luar daerah Yogyakarta seperti Jakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Melalui hasil karya inovasi mainannya ini, Joko Kuncoro ingin menularkan semangat berkarya kepada generasi muda di daerahnya. Terinspirasi sebenarnya ini dari kepolisian, jadi kepolisian mau membuat wayang polri. Jadi konsepnya wayang golek tapi tidak mutlak cerita originalnya wayang golek. Prosesnya kita sambil belajar dan menerima pesanan. Padahal itu tidak ada basic untuk membuat itu? Tidak ada. Kita tidak punya basic untuk lari ke wayang golek dan tujuan kita ya memberikan inspirasi pada terutama generasi muda untuk lebih berkarya. Harga kerajinan buatan Joko ini dijual dari Rp10.000 hingga Rp100.000 tergantung jenis ukuran dan tingkat kerumitannya. Bagi Anda yang tertarik dengan hasil karya Joko Kuncoro, bisa langsung datang sekaligus melihat proses pembuatannya di rumah produksinya di daerah Gerbosari, Kecamatan Saminggaluh, Kulonprogo. Dari Kulonprogo Yogyakarta, Ariwi Bowo TV One mengabarkan.